Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga puasa kali ini kalian diberikan kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatannya yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, tentang Aku Anak Mandiri Sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita membaca, mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar atau adab Jadi Pancasila artinya lima dasar Pancasila berisi lima dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda yang kemudian disebut Garuda Pancasila Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila Baiklah Anak-anak kita bahas ya Yang pertama adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Memiliki simbol bintang tunggal dengan lima sudut yang berwarna emas Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia Nah selanjutnya disini ada contoh pengamalan sila pertama Pancasila Yang pertama disini ada Edo Edo beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya Edo adalah anak yang taat beribadah Nah sila pertama Pancasila juga ada yang digambar kedua Yaitu Siti selalu berdoa sebelum dan setelah makan Karena berdoa merupakan tanda bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Dan contoh sila yang pertama juga terdapat pada gambar yang ketiga Yaitu Dayu sangat rajin merawat tanaman Dayu sangat mencintai tanaman Dayu mencintai makhluk Tuhan yang lainnya Nah banyak ya makhluk Tuhan yang lainnya Yaitu ada tanaman, manusia, dan hewan Selanjutnya disini ada beberapa contoh lainnya tentang pengamalan sila pertama Pancasila Disini kalian bisa membaca sendiri ya Nah bisa video ini kalian pause sendiri ya lalu kalian baca Selanjutnya yaitu kedua sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Memiliki simbol rantai emas Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan Mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan Yang bermakna bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan saling membutuhkan satu sama lain Dan bersatu menjadi kuat seperti rantai Dan selanjutnya ini ada contoh pengamalan sila kedua Pancasila Ya disini nanti kalian bisa baca sendiri ya Baca sendiri kalian juga bisa pause videonya Kalian bisa baca dengan teliti Oke anak-anak selanjutnya Ketiga sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia Memiliki simbol pohon beringin Yang pertama pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya Yang artinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia Yang kedua pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah Yang bermakna bahwa keberagaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia Selanjutnya disini ada contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila Disini yang pertama bisa kita lihat Disini ada gambar bekerja kelompok Teman-teman sedang bekerja kelompok mengerjakan tugas Nah yang kedua disini ada Teman-teman bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah Dan disini juga contoh lainnya Tentang pengamalan sila ketiga Pancasila Mencintai tanah air Menggunakan bahasa Indonesia Mendukung usaha anak bangsa Membeli produk dalam negeri Tidak menyebarkan berita hoaks Atau berita yang belum pasti Mengenalkan budaya Indonesia kepada orang lain Atau kepada bangsa lain Mengikuti upacara bendera Dan lain sebagainya Banyak ya contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Memiliki simbol kepala banteng Yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial Yang suka berkumpul Yang bermakna bahwa rakyat Indonesia Harus senantiasa bermusyawarah Berdisusi untuk melahirkan suatu keputusan Dan selanjutnya disini ada contoh pengamalan sila keempat Pancasila Ya disini kita lihat gambar yang pertama Disini gambar pertama kita lihat Ya orang-orang sedang bermusyawarah menentukan ketua RT Yang kedua Teman-teman bermusyawarah menentukan ketua kelas Dan gambar yang ketiga disini ada mendamaikan teman yang sedang berselisih Gambar yang keempat tentang bermusyawarah menentukan kelompok belajar Nah untuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila Kalian bisa baca sendiri ya Nanti kalian pause Lalu kalian bisa baca dengan sendiri Oke Selanjutnya adalah sila kelima Pancasila Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Memiliki simbol padi dan kapas Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan atau makanan setiap manusia Sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang atau pakaian setiap manusia Selanjutnya disini ada contoh pengamalan sila kelima Pancasila Yang pertama menjaga fasilitas umum Yang kedua membayar iuran BPJS Membayar pajak Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban Tidak berperilaku boros Tidak malas bekerja Suka berperilaku hemat Tidak menutupi kesalahan teman Bermain dengan teman tanpa memilih-milih Memberikan kesempatan teman untuk tampil atau berpendapat Menjaga ketertiban lingkungan Menghargai hasil karya orang lain Tidak melakukan pemerasan kepada orang lain Dan lain sebagainya Ternyata banyak sekali ya Contoh pengamalan sila dari Kelima sila Pancasila ini Nah anak-anak silahkan kalian baca lagi dengan teliti Pancasila memiliki peranan yang sangat penting Dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah Karena mereka satu kesatuan yang utuh Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pendoman hidupnya Dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya Manfaat dari mengamalkan Pancasila Yang pertama adalah jiwa terasa tenang Karena hubungan dengan Tuhan Alam manusia terjalin baik Kedua tidak menjadi konflik dan perpecahan antara sesama Tiga, timbur rasa kasih sayang antara satu sama lain Keempat, kehidupan menjadi harmonis Dan yang kelima, terciptanya kerukunan di dalam masyarakat Yang keenam, tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat Ketujuh, terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat Nah, perhatikan anak-anak tabel berikut Di sini ada sikap dari beberapa sikap atau perilaku Yang pertama adalah beribadah dengan lambang bintang Yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Yang kedua disitu ada memberi bantuan kepada orang lain Disitu adalah masuk ke dalam sila kedua Pancasila Yang lambangnya ada rantai Dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Perilaku yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada anggota tampil Perilaku yang ketiga adalah memberi kesempatan semua anggota tampil Yaitu masuk ke dalam sila Pancasila yang kelima Lambangnya adalah padi dan kapas Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang keempat mendamaikan teman yang sedang berselisih Yaitu masuk ke dalam sila keempat Pancasila Kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh himat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima perilakunya adalah membersihkan kelas bersama-sama Yaitu masuk ke dalam sila ketiga Pancasila Lambangnya yaitu pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia Nah selanjutnya kita akan main tebak-tebakan Jadi anak-anak silahkan menebak yuk Dari perilaku ini bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih Ayo tebak sila keberapa? Ya betul sekali sila kelima Selanjutnya perilaku mengerjakan tugas kelompok Itu masuk ke dalam sila keempat Betul sekali Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya Sila keberapa? Betul sekali sila kedua Pancasila Dan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan? Jelas banget ya Ini masuk ke dalam sila pertama Pancasila Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri Terutama dalam menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri Seragam pramuka lengkap Yang pertama seragam lengkap dengan celana atau rok Baju dilengkapi dengan tanda atau atribut pramuka Tutup kepala atau baret Dan setangan leher Yang keempat ada kacu Yang kelima ada ikat pinggang Dan yang keenam kaus kaki dan sepatu Ini adalah seragam lengkap dari seragam pramuka ya Teman-teman sekarang kita akan belajar tentang Disini ada penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga Ya disini kita lihat Disini ada pramuka siaga putri Ya dan ada pramuka siaga putra Pada umumnya atributnya sama Hanya yang membedakan Nah ini Tanda pandu yang membedakan Kalau tanda pandu siaga putri berbentuk lingkaran Dan tanda pandu siaga putra berbentuk persegi Warnanya sama ya dan gambarnya pun sama Yang kedua disini ada perbedaan juga Yaitu perbedaannya Tanda pelantikan Nah untuk tanda pelantikan pramuka siaga putri berbentuk lingkaran Dan untuk tanda pelantikan pramuka siaga putra berbentuk belah ketupat Warna dan lambangnya pun sama ya Oke anak-anak perhatikan kembali gambar-gambar pada berikut ini Nah disini ada tanda kecakapan khusus Disini ada berbentuk lingkaran persegi dan persegi lima Selanjutnya ada tanda pelantikan Nah kalau tanda pelantikan ini berwarna coklat Untuk belah ketupat untuk siaga laki-laki Dan untuk lingkaran siaga perempuan Ada tanda barung, tanda segitiga Ada lambang pandu sedunia Untuk laki-laki persegi lingkaran Untuk perempuan Dan disini ada tanda jabatan ya Untuk garis hijau yang pertama itu Adalah pemimpin utama Untuk garis kedua itu ada pemimpin barung Yang ketiga ada garis ketiga adalah Wakil pemimpin barung Disini juga ada nomor gugus depan Dan ada papan namanya Tanda atau atribut yang dipasang Di seragam pramuka terdiri dari dua jenis Yaitu tanda kecakapan umum atau TKU Yang kedua tanda kecakapan khusus Yaitu TKK Ya ada dua jenis ya Untuk atributnya Nah yang pertama yaitu tanda kecakapan umum Biasa disebut dengan TKU TKU itu apa sih? TKU adalah tanda yang digunakan Oleh seluruh anggota pramuka Yaitu pertama Tanda tutup kepala Tanda pelantikan Tanda setangan leher Tanda pramuka dunia Untuk mendapatkan TKU Ada syarat kecakapan umum wajib Yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota pramuka Syarat tersebut tercantum dalam Buku syarat kecakapan umum Atau disebut dengan SKU Nah sudah punya belum SKU? Siaga nih anak-anak di rumah Seperti ini ya Buku syarat-syarat kecakapan umum Atau biasa kita sebut dengan SKU Untuk golongan siaga Selanjutnya yaitu Tanda kecakapan khusus atau TKK Semua anggota pramuka siaga Wajib memiliki keahlian khusus bidang tertentu Setiap anggota pramuka Yang memiliki keahlian tertentu Akan diuji oleh pembina pramuka Jika anggota pramuka tersebut lulus ujian Maka akan diberikan tanda kecakapan khusus Sesuai dengan keahliannya TKK pramuka siaga Yang pertama adalah berbentuk segitiga sama kaki Yang terbalik Yang kedua dipasang di lengan baju Sebelah kanan Dipasang membentuk setengah lingkaran Di sekeliling tanda kuarda Dengan puncak menghadap ke bawah Sebanyak 5 buah Jika anggota pramuka memiliki TKK lebih dari 5 buah Maka TKK lainnya dipasang pada selempang Seperti ini ya TKK anak-anak Nah jika anak-anak memiliki 5 Lebih dari 5 bisa ditaruh di selempang Oke selanjutnya TKK adalah Tanda yang diberikan kepada anggota pramuka Sebagai bentuk apresiasi Atas kemampuan yang dimiliki Dalam bidang tertentu TKK diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka TKK bertujuan untuk melatih Keterampilan serta kemandirian Seluruh anggota pramuka TKK yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka Berjumlah 10 Untuk mendapatkan 10 TKK tersebut Anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus Atau SKK dalam setiap bidang yang diminati Dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka Nah sekarang disini ada 10 tanda kecakapan khusus TKK pramuka siaga Bisa kita lihat semuanya gambarnya segitiga Yang pertama ada P3K Pengatur ruangan Menjadi pengamat Juru masak Berkema Penabung Menjahit Berkebun Pengaman kampung Dan gerak jalan Tanda kecakapan khusus Tanda kecakapan khusus lainnya Selain ke 10 TKK wajib untuk anggota pramuka siaga Ada TKK lain yang bisa didapatkan oleh anggota pramuka siaga TKK tersebut terdiri dari 5 bidang Bidang yang pertama yaitu bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan, pribadi, dan watak Dan ini adalah disini ada 5 bidang ya macam-macam Disini ada pertama ada sholat ya Ada khotib menjadi imam dan sebagainya Dan yang kedua adalah berdasar warna merah Disitu warna merah ada 3 bidang Ada bidang patriotisme, bidang seni, bidang budaya Dan yang berwarna dasar putih Disitu ada 2 Yaitu bidang ketangkasan dan kesehatan Macam-macam ya Nah warna dasarnya putih Dan ada yang berwarna dasar hijau Yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan Disini macam-macam Nanti teman-teman atau anak-anak bisa masuk ke dalam minat yang mana saja Disini ada yang berwarna dasar biru Yaitu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan Jadi nanti anak-anak bisa pilih ya kalian minat kemana Nah disini coba kalian bisa kita latihan sama-sama ya Lingkarilah TKK yang dimiliki Udin Nah yang gambar pertama disitu Udin sedang memasak Yang kedua Udin sedang merapikan, menjahit, dan berkebun ya Atau menyiram tanaman, atau memasak Nah nanti kalian bisa kalian lingkari mana TKK yang cocok untuk yang dimiliki Udin Oh yang pertama kita lihat merapikan ruangan ya TKK yang berwarna merah Yang kedua Udin sedang menjahit disitu ada tidak? Ya betul sekali Disitu Udin menjahit, mendapatkan TKK menjahit yang berwarna dasar hijau Nah Udin sedang menyiram tanaman Nah Udin termasuk TKK yang mana sih? Betul sekali Udin masuk ke dalam TKK yang berkebun Ya disitu warna dasarnya hijau Yang ketiga TKKnya Udin sedang memasak Betul sekali TKKnya itu yaitu juru masak ya Mudah ya anak-anak untuk mengetahui TKK-TKKnya Alhamdulillah hirobil alamin Kita telah melaksanakan atau belajar pembelajaran pada hari ini Ditunggu ya video berikutnya Nanti lanjutan dari video ini Yaitu video matematika dan SBDP Tugasnya nanti ibu akan share di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb